5 Alasan Mengapa Indonesia Bisa Membuat Dunia Ketakutan Boleh jadi kita banyak kecewa dengan negeri ini, akibatnya Anda sampai berkeinginan pergi ke luar negeri lain, menetap bekerja dan membuat keluarga di sana. Ya, kita bisa bilang Indonesia memang tak ada apa-apanya dengan negeri lain. Dalam beberapa sektor, negara kita kalah jauh, bahkan dengan negara tetangga seperti Singapura ataupun Malaysia. Namun, tahukah Anda jika sesungguhnya Indonesia adalah negara yang hebat, bahkan sampai sekarang mungkin kita tak menyadarinya, atau bahkan sudah tidak peduli lagi. Tapi percayalah jika Indonesia masih punya kekuatan bahkan ditakuti oleh negara lain di seluruh dunia. Satu hal yang membuat Indonesia bisa bangkit dan jadi negara yang berdaulat yaitu potensi. Ya, Indonesia memiliki potensi yang cukup hebat. Namun, potensi itu kadang dibiarkan, bahkan oleh pemerintahnya sendiri. Jika potensi itu dikembangkan, Indonesia akan bersinar di mata dunia. Dan berikut ini adalah 5 alasan mengapa Indonesia bisa membuat dunia ketakutan. Yang pertama yaitu pertahanan nasional yang hebat dan kuat. Saat ini Indonesia menduduki peringkat 12 sebagai kekuatan militer terkuat di dunia. Untuk di Asia Tenggara sendiri, Indonesia adalah superstarnya. Tak ada kekuatan militer yang menandinginya. Sekarang mari kita berandai-andai dulu. Jika saja dana untuk militer diperbesar dan tidak dikorupsikan, maka bisa jadi peringkat ini akan naik. Bahkan mengungguli Jepang serta India yang saat ini masuk ke dalam top 10 di dunia. Memiliki 100 juta penduduk yang layak untuk melakukan perang, dari jumlah itu ada sekitar 500 ribu pasukan aktif dan 400 ribu sebagai cadangan. Jika Indonesia mampu menaikkan jumlah personil aktifnya, maka kekuatan militer akan kian membesar. Ditakuti dunia bukanlah hal yang mustahil. 2. Loyalitas Penduduk Yang Sangat Tinggi Saat ini Indonesia tak sampai memiliki sejuta personil tentara yang siap berperang membela negara. Tapi, penduduk Indonesia sangatlah loyal kepada negaranya. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, namun juga sebagai jati diri yang patut dijaga sampai kapanpun. Berbeda sekali dengan negara berkembang yang penduduknya selalu terobsesi untuk bekerja. Penduduk di Indonesia memang menganggap bekerja adalah hal yang penting juga. Tapi mereka juga mau melakukan apa saja untuk negaranya. Lihat saja antusias rakyat saat pemilihan umum, saat ada acara kemerdekaan, dan lain sebagainya. Jika ada perang, kemungkinan besar rakyat sipil juga ingin berada di garda terdepan. 3. Ekonomi Yang Terus Berkembang Dengan Pesat Ekonomi Indonesia sudah pernah diterjang badai krisis berkali-kali. Terparahnya yaitu pada tahun 1998 dan yang paling baru yaitu tahun 2008. Namun krisis itu akhirnya mampu ditangani dengan baik. Bahkan saat ini ekonomi Indonesia berkembang dengan baik di kawasan Asia. Tak mengherankan banyak sekali negara yang kepincun untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Usaha kecil dan menengah di Indonesia sudah kian maju. Selain itu, fondasi perekonomian di pemerintahan sekarang juga kian kuat. Salah satu buktinya adalah nilai tukar rupiah yang meroket setelah sebelumnya ambruk. Indonesia akan ditakuti dunia jika perekonomiannya kian berkembang. Bahkan bukan sebuah mimpi jika Indonesia mampu mengungguli Cina ataupun India yang sekarang jadi macan Asia. Jika Indonesia menjadi maju, tak akan ada lagi yang mampu memanipulasi perekonomian kita. Bahkan saking hebatnya Indonesia akan jadi role model. Empat, pariwisata yang unik dan selalu menjadi incaran. Indonesia akan jadi incaran dunia jika sektor pariwisata diperhatikan dan dikelola dengan baik. Saat ini untuk pariwisata Asia, Thailand, Jepang, dan juga Korea Selatan masih menjadi primadona. Alasannya adalah pengembangan pariwisata di sana dikelola dengan baik. Wakatobi, salah satunya pantai indah di Indonesia. Jika Indonesia mampu mengelola aspek ini dengan baik, maka negara lain akan ketakutan. Wisatawan yang biasanya datang ke negaranya akan datang ke Indonesia. Masalah lain yang dihadapi Indonesia dalam bidang promosi. Jika dalam waktu cepat bisa diatasi, bukan tak mungkin Indonesia kian bersinar di Asia. 5. Kebudayaan yang banyak dan tak habis-habis Indonesia memiliki banyak sekali budaya daerah yang sangat unik. Bahkan berbeda satu dengan yang lainnya. Coba sekarang kita tengok ke Jepang ataupun Korea Selatan. Mereka hanya memiliki satu budaya. Ragam budaya inilah yang akan membuat banyak negara ketakutan. Tapi bukan takut yang seperti di film horor. Takut yang dimaksud yaitu takut yang mengarah ke iri. Kebudayaan ini bisa jadi aset yang tak ternilai harganya. Itulah mengapa kita harus menjaga kebudayaan ini sampai habis. Di masa depan, jika banyak kebudayaan di dunia habis, Indonesia masih memiliki puluhan bahkan ratusan budaya yang hebat. Dunia sudah kian modern. Melindungi budaya asli adalah kewajiban kita semua. Lima alasan tadi bisa menjadi kenyataan atau cuma isapan jempol belaka. Semuanya tergantung dari kita semua sebagai generasi bangsa. Jika kepedulian yang kita berikan, Indonesia akan jadi hebat. Namun jika rasa cuek yang banyak diberikan, Indonesia akan jadi terpuruk sampai kapanpun. Itulah lima alasan mengapa Indonesia bisa membuat dunia ketakutan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.